Sejumlah toko di Jalan Gajah Mada, Kota Palu menjadi salah satu tempat yang banyak berjualan parsel jelang hari raya. Seperti jelang hari raya Natal dan Tahun Baru, aneka parsel mulai dipajang di depan tokonya. Isi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari makanan dan minuman, sampai barang keramik dan barang elektronik. Harga yang ditawarkan mulai dari harga Rp150.000 sampai harga Rp3.000.000. Salah satu pemilik toko, Ingrid, mengaku penjualan antara tahun lalu dan tahun ini hampir sama. Kalau tahun ini biasa saja, apalagi Natal. Yang laku, yang lebih kecil. Yang 250 sampai di 7,5. Kalau yang rame itu biasa ada barang. Padahal lebih banyak pemilik toko, Ingrid, mengaku penjualan antara tahun lalu dan tahun ini, kurang lebih sama. Sebab kalau Natal ya begitu-begitu saja, tidak terlalu banyak. Parsel sendiri sering dijadikan buat tangan untuk kolega yang merayakan hari raya. Tahun 2023 ini, parsel yang banyak peminatnya adalah parsel dengan isian barang keramik karena tidak memiliki batas kada luarsanya. Aldrim Talara, Gompas TV, Palu, Sulawesi Tengah